Halo semuanya, selamat datang di Black Voice. Kisah kali ini berjudul Hantu Kursi Goyang. Sebelum dengar ceritanya, mari kita dengar dulu intronya. Saya semenjak dulu sudah bisa melihat sesuatu yang manusia biasa tidak dapat melihatnya. Sederhananya, saya bisa dikatakan bisa melihat hantu. Tetapi kemampuan itu tidak selalu ada. Saya biasanya hanya melihat samar-samar, mungkin memang wujud mereka samar-sama. Saya teringat cerita saya saat saya mengunjungi teman bernama Irina. Dia saat itu sedang hamil tua. Saya diundang dia untuk makan malam bersama di rumah baru mereka, karena kebetulan memang saya belum pernah berkunjung ke rumah mereka sebelumnya. Sebelum makan siang, saya berkeliling melihat rumahnya. Dalamnya ada dua kamar tidur, satu kamar tidur utama, dan satu lagi kamar tidur untuk anak mereka kelak. Satu hal yang menarik adalah sebuah kursi goyang yang letaknya di ruang tamu. Dari bentuk kursi goyang ini, kelihatannya sudah sangat tua. Penasaran? Saya pun tanya soal kursi goyang itu. Ternyata Ibu Irina membelinya dari seorang keluarga yang menjual. Sang pemilik kursi goyang ini sudah lama meninggal. Karena anggota di rumah tidak ada satupun yang menggunakannya. Mereka berpikir lebih baik dijual saja. Jadi Ibu Irina melihat kesempatan ini, apalagi dengan harganya yang menggiurkan. Akhirnya dibeli. Irina sendiri bukanlah orang yang percaya tahayur. Tidak percaya kalau barang ada penunggunya. Dia dengan senang hati menerima hadiah dari ibunya. Kursi goyang itu terletak di sudut ruang tamu. Terdapat ukiran di permukaannya. Irina duduk di situ sambil bercerita. Kalau nanti bayinya sudah keluar, dia akan membawanya dan duduk bersama dengan bayi dan melihat pemandangan keluar. Kebetulan kaca di ruang tamu mereka menghadap ke pemandangan taman di seberang mereka. Pemandangan paling tepat untuk kursi goyang. Tak terasa, makan malam sudah siap. Jadi kami pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan berjalan menyebrang ruang tamu menuju meja makan. Pada saat kami lewat ruangan tamu itu, kami lihat kursi goyang itu bergerak sendiri. Sekedar info, kami pergi ke dapur selama 10 menit. Jika memang bekas goyangan pada Irina duduk, jelas goyangan akan berhenti. Kami lanjut ke meja makan. Meletakkan makanan, kemudian kembali ke ruang tamu. Kursi goyang sudah berhenti. Irina awalnya mengira kursi goyang itu gara-gara angin terdiup dari jendela yang terbuka. Tetapi pada saat dicek, ternyata jendela sudah ditutup. Jadi kami berdiri depannya, mengira-ngira apa yang membuat bergoyang sendiri. Tiba-tiba kursinya goyang lagi. Irina shock melihat kursinya bergoyang tanpa alasan yang jelas. Dia berteriak dan lari keluar. Saya mencoba fokus dan memperhatikan kursi goyang. Perlahan-lahan memang kelihatan sesuatu. Bayangan seperti sosok wanita tua sedang duduk bersandar. Kemudian dia bangkit untuk menggerakkan kursi goyangnya lagi. Saya tidak yakin apa yang saya lihat. Tetapi sang nenek seolah-olah tersenyum melihat saya. Saya tidak berkata apa-apa menyusul Irina yang lagi keluar. Pada saat itu, saya mencoba menenangkannya. Mencoba menjelaskan bahwa kemungkinan hantu yang duduk di kursi goyang ini bukanlah hantu jahat. Dia hanyalah hantu mantan pemilik kursi goyang itu. Karena keterikatannya dengan barang. Membuat dia terjebak di situ. Tetapi Irina tidak terlalu memperdulikan penjelasan saya. Akhirnya dia menjual kursi goyang itu. Kemudian mengganti dengan kursi goyang yang benar-benar baru. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kursi goyang itu. Atau apa yang terjadi pada hantu nenek itu. Tetapi saya berharap dia bisa segera melepaskan ikatan dengan kursi goyang itu. Dan semoga bisa lanjut ke dunia berikutnya.